Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan mereview Custom ROM Berbasiskan MIUI Yang bernama MIUI SR Kepanjangan SR apa? Saya juga kurang tahu Apakah Super ROM atau Lainnya Untuk kalian yang tahu bisa Dicantumkan di kolom komentar Oke, let's check it out Kita masuk ke menu setting Menu setting Oke Nah ROM ini bernama MIUI SR Versi 13.0.1 Jadi basisnya itu MIUI 13 Nah, developernya itu Namanya AVI Dari India Untuk storage-nya Tetap Seperti ini Bisa goyang-goyang Ada Apa namanya Kayak air gitu Kemudian disini Yang beda itu Di device name Device name-nya itu Namanya GM1917 Saya kurang tahu nih kenapa Nama device-nya itu Nama device-nya itu GM1917 Kemudian detailnya Ini pakai Snapdragon 720G 6,6 inch Untuk screen size-nya Nah, disini detail ya Ada kamera Detailnya Nah, ini juga Lebih detailnya Nah, dia menggunakan kernel Base MIUI OTA Jadi benar-benar Plug MIUI Tapi Karena ini Redmi Note 9 Pro Harusnya itu Ada NFC-nya Tetapi disini Jika kita search NFC Itu tidak ada Jadi kemungkinan besar Ini adalah Base-nya Base Kurtana Atau Redmi Note 9S Ya, kalau nggak salah Oke, untuk di bagian menu-nya Sama seperti MIUI 13 lainnya mungkin ya Disini ada Security Status Kemudian SIM Card Kemudian Wi-Fi Bluetooth Connection Sharing Nah, disini ada MIUI Plus Beta Disini Ada fitur MIUI Plus Beta Ini saya masih Kurang begitu paham MIUI Plus Beta ini Gunanya untuk apa Hand Off Kemudian VPN DNS Chromebook Android Auto Juga masih ada Kemudian Sound And Vibration Disini juga Masih ada Haptic Feedback Kemudian Di Additional Setting Seperti MIUI Seperti MIUI kebanyakan Ada Memory Extension-nya Sampai 3GB Kemudian Fitur Yang ada di MIUI Clear Speaker Juga ada Dan Special Feature Sidebar Nah, disini ada Fitur Sidebar Kalau kita Always Show Sidebar Nah, ini nongol disini Seperti ini Jadi Fitur baru Yang ada di MIUI 13 Itu sidebar Itu sidebar Seperti ini Kemudian ada MIUI Lab Tapi kosong Oke, lanjut ke Addge Control Ini floating Move Sama Dengan MIUI sebelumnya Floating Window Juga sama Oh Sorry Addge Control Yang tadi Jadi Kalau misal Take photo Wah Tinggal langsung Di TAK Gitu doang Coba Kita tes ya Di kamera Ini Upgrade TAK Eh Hello Tuk Tuk Wah Tidak fungsi Terus buat apa ya Oke Fitur Addge Control Tidak berfungsi Jadi hanya hiasan saja Untuk Addge Control ini Kemudian Sama seperti MIUI kebanyakan Seperti ini Untuk di settingannya Kemudian Untuk di Quick setting Itu masih Seperti MIUI 12 Nah Seperti ini Jadi tidak Seperti MIUI 13 yang baru Itu Side Ininya Bisa dipindah Ke sini nih Kiri kanan Kalau kita edit Nah Juga tidak bisa Dipindah Pindah Kemana pun Oke Itu untuk Base settingnya Kemudian disini ada Beberapa aplikasi Yang sudah Memang Bloodware yang sudah Terinstall Di MIUI SR ini Jadi seperti Music Mi Video Dan lain-lain Nah Kemudian Bagaimana Untuk Performanya Yuk Kita tes Menggunakan Antutu Kita tes Now Ini Di Accept Ini Di Oke Kita tunggu Sampai Hasilnya Keluar Oke Hasilnya Sudah Keluar Nah Ini Hasil Antutu Dari MIUI SR Yaitu 345.999 Sudah Kayak Harga Flash Cel Belakangnya Ada 99 Ini Detailnya Untuk CPU Segini GPU 92.000 Memory 57.000 Dan UX 90.000 Dan Dan Saat Testing Dia Hanya Berkurang Untuk Baterainya 3% Dan Suhunya Naik Dari 35 Derajat Sampai 38 Derajat Itu Kurang Lebih Sampai 3 Celcius Kurang 0,1 Derajat Oke Kemudian Kita Lanjut Ke Kamera Nah Untuk Kameranya Itu Seperti Ini Jadi Kalian Ada Ini Dynamic Shot Jadi Ada Fitur Yang Namanya Dynamic Shot Disini Yang Kalian Tidak Akan Melihatnya Di MIUI Versi Indonesia Kita Coba Dynamic Shot Seperti Apa Seperti Ini Dynamic Shot Jadi Warnanya Itu Benar Benar Apa Namanya Keluar Kayak HP Merk Sebelah Jadi Agak Apa Namanya Benar Benar Bagus Gambarnya Nah Kemudian Disini Ada Promote Untuk Promotenya Sama Seperti MIUI Yang ada Di Indonesia Seperti Ini Kemudian Kemudian Ini 9 Banding 16 Oh Kemudian Untuk Video Tetap Bisa Sampai 4K Nah Untuk Disetting Tetap Bisa Menggunakan H265 Atau Head Performance Dan Dia Bisa Kok Nggak ada Ya Stability Nya Kok Nggak ada Fiturnya Fitur Stability Nya Tidak ada Kemudian Kita Lihat Di More Nah Disini Ada More Nya Sama Seperti MIUI Indonesia Menunya Sama Nah Disini Ada Animasinya Kalau Diklik Disini Oke Itu dari Kamera Kemudian Kita lanjut Ke Game Mode Di sini Game Mode Perbedaannya Itu Hanya Di Sini Hanya Di Sebentar Kita Masuk Dulu Ke Game Jadi Ada Perbedaan Di Game Mode Itu Dia Ada Voice Changer Sorry Ada Voice Changer Jadi Kalian Bisa Mengganti Suara Kalian Menjadi Nah ini Menjadi Robot kah Menjadi Cewek Woman Girl Cartoon Ataupun Suara Laki 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 Kayak Gitu Jadi Voice Changer Yang Beda Untuk Di game Turbo Untuk Sisanya Sama Jadi Kalau Untuk Memainkan Game Kemungkinan FPS Yang Didapet Itu Sama Seperti Dengan Miui Indonesia Yang Kalian Gunakan Di Redmi Note 9 Pro Oke Saya Tidak Tes Untuk Gaming Karena Dipastikan Karena Ini Base Itu Miui Pasti Hasilnya Sama Dengan Miui Versi Indonesia Ya Paling Beda Beda Sedikit Dan Yang Perlu Diketahui Di Hasil Antutu Saja Sudah Lebih Rendah Daripada Custom ROM Lainnya Oke Jika Kalian Ingin Mencobanya Silahkan Download Di Link Deskripsi Sekian Video Kali Ini Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you Next Video